dan 031 dan SMPS yang akan sendirian saya sudah bersama dengan beberapa hari kita akan membahas mengenai selama tersebut ada nanti bisa menghubungi kami atau mungkin yang mau SMPS juga boleh jadi disiapkan 081-3318-KAMI-932 jadi saya ulangi 081-3318-KAMI-932 salam saja untuk anak yang lebih kegang tidak kasih sayang yang abadi selain kasih sayang kedua orang tua lain terima kasih untuk Pak Rifai yang sudah bergabung bersama kita ada juga Pak Ruting ingin nanya jika orang nafsu itu apakah apakah ini apakah kalau disingat saya tidak pikir apa Nafsu bagian dari cinta tetapi Nafsu bukan cinta Nafsu bukan cinta yang sebenarnya Nafsu yang tidak terkendali seorang yang cinta akan memperhatikan orang yang dicintai akan memikirkan masa depan orang yang dicintai kalau Nafsu menabrak nilai-nilai yang membuat orang yang dicintai akhirnya menjadi rusak menjadi hancur sesungguhnya Nafsu itu merusak karena itulah Nafsu perlu kendali karena itu dimana dia mengatakan cinta tentunya dia memikirkan orang yang dicintainya agar dia tumbuh kembang lebih baik Jadi dikoreksi oleh Pak Luti jika orang Nafsu itu apakah ada rasa cinta begitu maksudnya? Rasa cinta yang lebih didominasi Nafsu bahwa Nafsu adalah bagian dari cinta cuman apabila Nafsu yang mendominasi itu bukan cinta karena ada unsur komitmen tadi kan ada unsur komitmen untuk memikirkan kepentingan terbaik orang yang dicintainya jadi kalau dia berpikir tentang kepentingan terbaik orang yang dicintainya kalau itu tahu forbidden maka bahkan merelakan untuk tidak memiliki orang yang dicintainya adalah bagian dari cinta baik siap Pak Frizzik untuk melepaskan orang yang tidak dicintainya karena itu bagian dari cinta karena cintanya adalah forbidden jadi ada cinta yang persahabatan ada cinta yang berkaitan dengan suasana kasih di dalamnya ada passion ada asrat yang besar tapi ada cinta yang tulus tidak menuntut balas cintanya bunda itu cintanya seorang ibu kepada anaknya kalau seorang suami ketika istrinya melahirkan akan melahirkan dalam kondisi kritis mungkin ditanya dokternya kalau selalu pilih pilih yang mana yang harus diselamatkan kecenderungan mungkin tolong selamatkan istri saya tapi bagi seorang ibu ketika dia dalam kondisi kritis seperti itu dia akan mengatakan apapun yang terjadi tolong selamatkan anak saya dia sudah tidak memikirkan keselamatannya sendiri tetapi memikirkan keselamatan yang dicintai nah terutama memang ini yang berkaitan dengan cintanya seorang kasih gitu ya kan itu ada tiga urutan yang pertama adalah asrat kemudian ada intimasi jadi kalau dia asrat dia pengen rindu untuk dekat namanya intimasi keintiman keintiman relasi yang lebih intim saya tidak menggunakan hubungan karena nanti konotasinya beda sebuah relasi yang lebih dekat gitu nah tetapi tidak cukup hanya passion dan apa tadi keintiman intimasi harus ada yang namanya yang satu namanya komitmen jadi bisa jadi memang karena kita sebagai laluri laki-laki dan laluri perempuan itu berhasrat untuk ketemu dan rindu untuk ketemu tetapi harus ada komitmen yang benar namanya diantara kita yang mengabaikan komitmen itu sehingga yang dikecepatkan adalah nafsu dan keintiman mereka merupakan komitmen yang disebut cinta satu malam ini yang menyebabkan menjadi kacaunya mana dari sebuah cinta kalau kita masih ingat filmnya warat kom dulu itu cinta bukan apa nafsu ya jadi paruan nafsu adalah bagian dari cinta ya tetapi cinta tidak identik dengan nafsu karena dari cinta itu ada ketulusan untuk memperhatikan tidak cuma attention jadi kalau saya punya rumus pacar itu PACR tapi pacar itu saya ganti FFACR jadi kenyata difensif hanya adalah attention C nya adalah care peduli mempedulikan hal-hal yang menjadi kebutuhan kecemasan dan keinginan orang yang dicintainya peduli mas saya bukan tidak setuju mas bisa apa namanya makan segala macem gitu ya kan pada saat kita dulu susah justru kita gak bisa beli lantaran gak punya duit tapi sekarang kita sudah bisa beli segala macem malah gak boleh makan karena sakit ya kan dan bukan tidak setuju karena kita memang bisa beli segala macem tapi ini kan berpengaruh terhadap kesehatan banyaknya gitu sampai kadang-kadang seorang istri mau mengembang bukakan telur merebus itu untuk suaminya kan ada seorang yang mengatakan kan dia bisa buka sendiri enggak karena saya sangat mencintai saya ingin membuatkan saya ingin membukakannya untuk orang istri apakah dia satu enggak karena itu itu adalah bentuk dari permujudan dan itu bisa jadi yang membuat dia rindu ketika suami atau istri di tempat lain dan mungkin bahkan dikelilingi oleh hal-hal yang mungkin menggodanya sehingga dia menjadi ingat ada hal-hal romantis ada hal-hal yang bersifat kenangan manis yang tidak bisa dilupakan bersama orang yang dicintai sehingga ketika dia mungkin disana banyak yang muda dia mengatakan saya tidak mungkin mengkhianati orang yang selama ini telah bersama saya telah membuat saya bahagia telah membuat saya menjadi seperti ini karena cinta juga berkaitan dengan kesetiaan walaupun cinta tidak harus selalu senantiasa karena batas pemilik itu tanya Tuhan baik karena yang namanya memiliki itu milik Tuhan soal kalau kita merasa cinta dan harus memiliki begitu Tuhan mengendali dan memiliki kita tidak memiliki maka kita akan merasa banyak masyarakat baik lalu bagaimana dengan mereka yang sudah berkeluarga terkadang ya kalau sama muda begitu ya kalau masih muda kemudian berkeluarnya kadang-kadang egoisan mereka itu tinggi seperti itu andainya saling meminta maaf atau bahkan kata maaf terlebih dahulu itu susah terlucat kemudian timbul percocokan sedikit demi sedikit yang kemudian akhirnya menyebabkan sesuatu hal yang kemudian bisa dikatakan menjadi kebiasaan begitu ya jadi ini untuk memulainya kembali untuk merekatkan untuk menguntungkan untuk membangkitkan rasa harmonis lagi antara keduanya itu bagaimana kan ya kalau itu mungkin matangan muda yang sudah menikah bisa membuka kenangan-kenangan lama pada saat dulu masa dikejar-kejar pacaran dikejar-kejar hansib dikejar dikejar masa-masa romantis buka album maupun kenangan lama yang mengingatkan betapa sebenarnya kita berjuang secara sungguh-sungguh untuk memperjuangkan cinta yang kedua mesti harus duduk dengan kepala dingin membicarakan hal-hal yang disampaikan dan yang ketiga memang kadang-kadang kita perlu keluar dari rutinitas rutinitas itu membuat kita membuat kita menjadi kehilangan sensitifitas dengan pasangan kalau perlu kita berlibur bulan madu kedua tapi kalau itu dalam hal pacaran sebenarnya pada saat kita merasa tidak bisa memberi maaf cari alasan kenapa kita tidak bisa memberi maaf apakah prinsip atau tidak kalau cuma masalahnya prinsip dia selingkuh dia bermain api di belakang kita menurut saya ya hak kita untuk marah tapi kalau itu hal-hal sepilih bahwa misalnya 1,5 minggu tidak bisa siar tidak bisa diapelin antara siar makan hari misalnya nanti pacarnya presi kesini ya udah diajak kesini aja kita siar bareng ya pasti dia bisa mengerti di titik mana dia harus mulai menurunkan ikunya karena orang yang mencintai bahkan seperti seorang ibu yang lebih memilih untuk anaknya hidup daripada dirinya justru dia mengabaikan dirinya dia dia meniada dalam keberadaan seorang ayah yang mencintai keluarganya dia akan mau bekerja keras apapun dia lakukan asal aku bisa beli makan anakku dan makanannya kalau dia cinta kepada keluarganya maka dia ambil yang halal karena dia tidak ingin darah makanan yang menjadi darah bagi anak-anak itu telah menjadi barah hapi yang membakar mereka anak-anak kan gak tau ternyata sang ayah makan dari makanan yang misalnya diambil secara-cara tidak baik kalau itu dipegang teguh oleh orang-orang yang mungkin sekarang bermasalah berkaitan dengan apa namanya korupsi dan lain sebagainya itu mungkin sadar itu ya Indonesia aman gitu ya menyadari bahwa hal yang tidak hak itu dipakai di makananannya berbahaya bagi kelak di hal berikutnya mungkin tidak hanya kematian tapi pada masa depan mereka karena darah yang tidak bagus akan menghasilkan akhlak yang tidak bagus maksud saya darah yang dihasilkan dari makanan yang tidak bagus menghasilkan karakter yang tidak bagus maka dia tentu ngeman seorang yang cinta selalu peduli peduli itu ngeman kasih itu beri tetapi sayang itu ngeman takwene ini kwe tak emang orang takwene hake-ake saya kasih tapi kamu udah banyak-banyak tapi kalau kamu banyak-banyak jadi bagus nanti itu seorang ibu seorang ayah bahkan Tuhan pun sangat mengasihi kita dengan sayangnya yang begitu besar kadang-kadang bahkan kita tidak pernah menduka atau apa-apa yang kita pandang bahwa Tuhan tidak memberi justru itulah pemberian Tuhan kepada kita baik ini ada Pak Rifai yang sudah bergabung bersama kita selamat malam Kang Hari Bapak yang bisa mendengarkan Kang Hari salam saja untuk anak yang lebih tegang tidak kasih sayang yang abadi selain kari sayang kedua orang tua baik terima kasih untuk Pak Rifai yang sudah bergabung bersama kita dan juga Pak Ruti mengingatnya jika orang nafsu itu apakah apa di ini apakah kalau dia ingat saya agak bingung ya apakah apakah ada roda cinta oh baik mungkin maksudnya itu begitu ya Kang ya nafsu bagian dari cinta tetapi nafsu bukan cinta nafsu bukan cinta ya adanya sebetulnya nafsu yang tidak terkendali seorang yang cinta akan memperhatikan orang yang dicintai akan akan memikirkan mana depan orang yang dicintai kalau nafsu menabrak nilai-nilai yang membuat orang yang dicintai akhirnya menjadi rusak menjadi hancur sesungguhnya nafsu itu merusak karena itulah nafsu perlu kendali karena itu dimana dia mengatakan cinta tentunya dia memikirkan orang yang dicintai agar dia tumbuh kembang lebih baik baik ini Kang jadi dikoreksi oleh Pak Lumpi jika orang nafsu itu apakah ada rasa cinta begitu maksudnya iya rasa cinta yang lebih didominasi nafsu bahwa nafsu adalah bagian dari cinta cuman apabila nafsu yang mendominasi itu bukan cinta karena ada unsur komitmen tadi kan ada unsur komitmen untuk memikirkan kepentingan terbaik orang yang dicintainya jadi kalau dia berpikir tentang kepentingan terbaik orang yang dicintainya kalau itu tahu forbidden maka bahkan merelakan untuk tidak memiliki orang yang dicintainya adalah bagian dari cinta baik siap Pak Frily apa ya Kang untuk melepaskan orang yang tidak dicintainya karena itu bagian dari cinta karena cintanya adalah forbidden ini ini kan sebentar kita update lagi ya kita coba update informasi dan berita olahraga yang kami hadirkan nanti kita olah kembali begitu ya jadi pendengar kami masih beruntung atasi anda di 0813134 992 dan 013134 terima kasih terima kasih terima kasih